Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lorong edukasi, ada peraturan terbaru nih dari YouTube, bahwa setiap konten kreator yang channel YouTubenya telah dimonetisasi, wajib menyertakan informasi pajak Amerika Serikat di Google Adsense-nya. Nah, seperti apa nih langkah-langkah caranya mengisi formulir pajak Amerika Serikat di Google Adsense? Ikuti terus. Tetapi sebelumnya, tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Intro Baik, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pengisian pajak Google Adsense. Nah, di pencarian Google, ketikan Google Adsense seperti biasa, kemudian kalian login di Google Adsense. Setelah login, kemudian Anda masuk ke Google Anda, pilih menu pembayaran. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke menu yang tampilannya seperti ini, pilihlah kelola info pajak. Yaitu dipilih, maka tambahkan info pajak. Selanjutnya, pada info pajak Amerika, pilih jenis akun yang perorangan, kalau kalian perorangan. Tapi kalau channel YouTubenya dikelola bisnis, pilih yang di bawahnya, yaitu non-individu atau entitas. Setelah itu, pilih berikutnya. Nah, di sini, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih saja, pilih tidak, karena kita warga negara Indonesia. Setelah itu, pilih berikutnya. Nah, di sini pilih jenis formulir pajak W8. Nah, di sini pilihlah yang saya beri tanda panah itu, W8BEN. Setelah itu, klik mulai formulir W8BEN, masuk ke identitas pajak. Di sini, biasanya namanya sudah otomatis nama kita. Kemudian, kalian isi negara atau wilayah keluarga negaraan. Pilih Indonesia. Nah, di sini, kalian boleh menyantumkan NPWP, atau kalau tidak pakai NPWP juga tidak masalah. Di nomor identifikasi wajib pajak ini. Selanjutnya, klik break-nya. Nah, di sini, kalian masuk ke alamat pembayaran. Nah, ini, tuliskan saja alamat pembayaran kalian selengkap-lengkapnya di baris alamat 1. Nah, kalau alamatnya terlalu panjang tidak cukup, kalian lanjutkan di baris alamat yang kedua. Nah, setelah itu, kalian pilih kota di mana kalian tinggal, dan setelah itu, pilih provinsi di mana provinsi kalian tinggal, dan sertakan, jangan lupa, sertakan kode POS. Nah, kode POS itu penting. Kalau kalian lupa, silakan tanya ke Pak RT. Klik berikutnya, yaitu masuk ke menu perjanjian pajak. Pilih yang saya beri tanda panah ini, yaitu pilih tidak. Nah, setelah itu, klik berikutnya. Masuk ke perhatian jauh dokumen. Kalian, yang saya beri tanda panah ini, formulir W8BN ini. Setelah itu, kalian pilih berikutnya. Setelah itu, masuk ke menu sertifikasi. Kalian pilih yang saya beri tanda panah itu. Lanjutnya, kalian masuk ke menu aktivitas dan layanan yang didalankan di AS. Kalian pilih yang tidak. Setelah itu, di jentang bawahnya. Kemudian, isi pula, sebagaimana saya beri tanda panah ini. Nah, isi pula yang itu, yang keterangannya adalah saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Di jentang juga. Setelah itu, masuk di sini, di bawah sendiri, itu nanti ada kolom kirim. Nah, kalian klik saja yang kirim. Nah, setelah Anda, kalian semua menerima informasi yang seperti ini, formulir W8BN statusnya telah disetujui, maka otomatis pengisian pajak Google AdSense kalian sukses atau berhasil. Nah, demikian langkah-langkah yang bisa saya sharekan terkait dengan pengisian pajak Google AdSense. Segera diisi dan selamat mencoba. Terima kasih telah menonton!